Jadi saya ulang lagi, selamat pagi semuanya. Hari ini bagus untuk kita bermanifestasi, berdoa. Tentunya kalau mau berdoa, kapan aja bisa. Tapi secara energi, berdasarkan metafisika Cina, tanggal ini terutama jam 7 sampai jam 9 bagus banget. Jadi tadi saya sempetin buat scripting dulu. Sekarang hari ini membelakangi arah Tenggara. Semuanya membelakangi arah Tenggara. Terus juga untuk yang baru pertama kali meditasi, tadi saya jelaskan meditasi sebenarnya yang izin off, nggak pakai kamera, nggak apa-apa, nggak usah izin. Jadi meditasi yang sebenarnya itu adalah kita merasakan kesadaran, kita mencapai kesadaran siapa jiwa kita. Dan biasanya kalau sudah suaranya ada. Suaranya ada kok. Biasanya untuk orang-orang tertentu, biksu-biksu ini, mereka nggak pakai musik. Tapi kalau kita orang awam nggak apa-apa. Kalau misalnya kita mencoba untuk manifestasi juga nggak apa-apa. Ini perlu saya jelaskan nggak cara meditasinya seperti apa, karena saya mengadopsi Viva sana. Jadi narik nafas dari hidung kurang lebih tujuh hitungan. Dikeluarkan dari hidung juga kurang lebih tujuh hitungan. Seperti itu. Ada yang mau nanya? Kita mulai jam delapan lebih tujuh. Kurang lebih hampir sama. Kita akan lebih ke cleansing sama memutuskan karma. Baik itu entah yang percaya inkarnasi atau nggak. Kalau nggak karma di kehidupan saat ini. Seperti itu. Ini ada 80 orang. Yang daftar 142. Tapi yang ikut mungkin karena kerja. Sektor terserah sih sektor mau sektor apa aja yang bulan ini bagus ya. Jadi narik nafasnya kurang lebih yang nggak usah dihitung. Kita relax aja. Ini hanya untuk kira-kiranya aja. Kurang lebih tujuh hitungan ditarik nafasnya. Lalu dibuang tujuh hitungan. Dikuarkan tujuh hitungan juga kurang lebih seperti itu. Tidak usah dihitung ya. Ada yang mau nanya? Ini admin. Ya kok belum masuk-masuk. Ada 80 orang ya. Kalau misalnya telat. Mohon maaf ya. Kita akan mulai. Perlu saya jelaskan lagi nggak nih? Sambil beri kereta. Nggak apa-apa ya. Perlu saya jelaskan nggak cara meditasinya seperti apa. Sekali lagi meditasi yang benar tujuannya untuk kesadaran. Kalau memang Anda perlu musik ya itu untuk membantu. Tapi kalau nanti sudah nggak perlu musik. Teman-teman bisa meditasi suwung ya. Istilahnya meditasi suwung. Oke untuk yang baru gabung. Jadi jadi begini ya teman-teman kita akan bahas untuk yang baru mungkin yang baru ikut ya meditasi itu tujuannya adalah kita punya kesadaran di saat ini dan punya kesadaran seperti itu manfaatnya kurang lebih seperti ini menurunkan stres meningkatkan kekebalan tubuh karena kita itu kan badan, jiwa dan juga pikiran seperti itu pengertiannya adalah kita ingin menjernihkan pikiran fokus pada satu hal itu boleh cari mohon minta izin Mbak Ibu Yanni yang waiting list waiting room untuk di admit aja jadi ini pengertiannya adalah untuk menjernihkan pikiran kita terutama di saat ini untuk teman-teman yang sudah ikut webinar siap 2024 kan banyak ya apalagi periode 9 itu kayak di rollercoaster jadi kalau kita nggak tenang kita akan ikutan panik belum naik rollercoaster kita udah panik duluan tujuannya adalah kurang lebih seperti itu untuk beberapa orang seperti orang yang sudah biasa meditasi ataupun biksu biksuni ya mereka karena kerjaannya meditasi mereka nggak butuh musik mereka meditasi pada Tuhan ingan tapi kalau kita orang awam butuh musik untuk lebih fokus lagi atau bisa juga fokus ke nafas atau mengucapkan kayak kalau di isa bisa zikir kalau di buddha misalnya santing kayak gitu ya ada yang di ucapkan seperti itu bisa aja terserah sesuai agama masing-masing jadi kalau saya spiritualitas saya lebih fokus ke agama atau keyakinan yang saya yakini biar nggak terlalu bingung karena sekarang banyak banget orang yang tertarik dengan spiritualitas itu bagus banget tapi banyak ikut yang akun-akun aneh ikut akun yang lebih ke klinik percaya kesaktian mencari kesaktian yang aneh-aneh nggak berdasarkan berdasarkan agama memang spiritualitas nggak bisa hanya dari satu agama sebenarnya kayak gitu tapi kalau kita nggak berakar pada satu panduan kita akan bingung apalagi tadinya biasa-biasa aja langsung belajar spiritualitas otaknya juga bingung juga untuk menerima untuk mencari informasi yang dikasih kayak gitu ada lagi yang merasa punya kesadaran 5D tapi malah nakut-nakutin tentang konspirasi memang konspirasi ada 2013 saya diminta untuk jadi ghostwriter oleh Pak Anand Krishna melalui anaknya waktu itu Pak Anand lagi ada kasus itu saya dikasih banyak materi termasuk juga Z-Gase The Dokumen kayak gitu memang ada konspirasi dunia ini dunia ini dikuasai oleh elit dunia dan segala macam tapi kalau kita fokus ke situ kita akan takut kita akan takut seperti itu jadi alangkah lebih baiknya sebenarnya spiritualitas itu intinya adalah kita sadar siapa jiwa kita kita mencari jiwa kita karena itu salah satunya Pace saya pikir bisa ngebantu nggak hanya Pace ya berserah teman-teman lebih cocoknya kemana Pace itu bisa bisa tahu siapa diri kita siapa jiwa kita karena kita tahu bakat, karakter dan lain-lain tentang diri kita itu agak ngebantu dan lain-lain ini saat meditasi ini seperti ini kita menggunakan fokus seperti ini kurang lebih meditasi ibaratnya kalau udara aliran udara kita bagus kita akan lebih bagus lagi caranya boleh duduk bersilah yang mungkin yang di rumah bisa atau kalau di kursi jangan bersandar ke ini ke sandaran kursi kaki harus menempel di rantai nanti pejamkan mata berdoa minta perlindungan sesuai agama ataupun keyakinan masing-masing dilindungi dari entitas dan energi negatif walaupun kita hidup di dunia modern tapi masih ada yang seperti itu entah kerja di perusahaan asing BUMN dan lain-lain itu ada mohon untuk mute semuanya mohon untuk mute semua kita mau meditasi soalnya jadi nanti pejamkan mata berdoa minta perlindungan sesuai agama masing-masing bayangkan sinai putih kalau yang bisa membayangkan entah cakranya sudah terbuka atau mungkin ada energi spiritual berdasarkan cimennya adalah heaven teman-teman bisa bayangkan yang lain rasakan rasakan hangat atau dingin atau apapun itu lalu nanti mulai meditasi fokus menarik nafas perlahan gak usah dihitung gak usah bingung lidah menempel di langit-langit langit-langit mulut gak usah mikir harus nempel dan segala macam relax aja kayak kita menyerahkan diri kita ke kasur pas lagi capek-capeknya kita surrender berserah diri nanti kita akan pertama kita akan cleansing grounding cleansing bayangkan nanti ada balon itu adalah badan aura kita seperti di webinar siap ataupun webinar manifestation kayak gitu kurang lebih seperti itu kita akan mulai saja karena sudah jam berapa ini kita akan mulai silakan teman-teman ambil posisi gerak-gerakan leher dan segala macam biar lebih santai kita duduknya membelakangi utara eh sorry membelakangi tenggara membelakangi tenggara silakan ambil posisi masing-masing ya sudah boleh duduk di lantai ataupun di kursi nanti kita akan meditasinya adalah grounding cleansing lalu akan memutuskan karma ataupun kesalahan yang ber polanya sama dan berulang-ulang seperti itu lalu kita akan apa namanya mohon dingin semua apa namanya kita juga akan tadi ya udah menggunakan kita akan minta bantuan malaikat kalau di Islam Mikael kalau di Kristen ada malaikat Michael ya yang agama lain sesuaikan dengan agamanya jadi gak harus dengan itu jadi sesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing kalau sudah kita akan mulai ya setelah itu kita akan manifestasi manifestasi itu sebelumnya saya akan mencoba untuk membantu teman-teman membuka ini terai cakra jadi terai cakra itu bukan kita melihat hantu penampakan ya kita lebih fokus untuk lebih intuisi punya intuisi yang bagus intuitif ya itu seperti itu karena zaman sekarang mau pintar sepintar apapun kalau kita punya intuisi kita akan selangkah di depan kita dapat info yang itu bukan info yang bisa dinalar dengan logika aja misalnya tiba-tiba kayak saya Sar kamu belajar pacem saya kayak gitu saya bukan keturunan Tioha tapi dan saya musim apalagi berjilbab saya belajar metafisika Cina gitu ya gak tahu akan seperti apa waktu itu pokoknya saya ikut aja nurut aja saya cari info bagaimana belajar metafisika Cina terutama pacem dan saya juga nyarinya gak sembarangan kalau di Indonesia cenderung tradisional lebih kayak memfonis memfonis orang kurang lebih seperti itu oke oke teman-teman kita bisa mulai ya sudah jelas ya gak ada pertanyaan untuk bonusnya saya kirim melalui email karena perlu dijelaskan dan agak ribet nanti malah pusing ya disini kita malah buang-buang waktu silahkan ambil posisi masing-masing membelakangi tenggara membelakangi tenggara ambil posisi silahkan apa namanya ya kita nanti juga akan saya pakai 888 hertz frekuensinya untuk abundance sebentar suara belum mulai kedengaran suaranya suara saya kedengaran juga siapa ya memanding memanding sendiri kita akan mulai dengan kesadaran ya dengan kesadaran mohon untuk nimet ya mbak swasti halo mohon untuk nimet gak usah saya inakan dan jangan mengganggu konsentrasi yang lain kita akan mulai silahkan kali lagi mohon kesadarannya untuk nimet sendiri ya jangan kita ingin memberikan energi yang terbaik untuk yang energinya chief silahkan nanti kalau misalnya saya bilang untuk bagikan energinya secara ikhlas bagikan kalau sudah kalau sudah selesai tutup terus kita akan mendoakan negara kita Indonesia termasuk juga termasuk juga apa namanya agak bumi juga termasuk agak bumi karena kita sebenarnya gak terpisah sebagai jiwa sebagai energi kita gak terpisah jadi kalau misalnya saya berbuat jahat di negara saya saya traveling mungkin saya akan dijahatkan juga makanya kalau selama saya traveling saya berbicet Alhamdulillah saya diperlakukan dengan baik oleh orang untuk yang baru gabung ini juga agak telat jadi mohon maaf kita akan mulai secara bersama-sama silahkan teman-teman saya juga akan ikut meditasi oke teman-teman silahkan ambil posisi saya juga akan ikut meditasi kali ini langsung ambil posisi gerakan leher silahkan teman-teman berdoa sesuai agama masing-masing dalam perlindungan silahkan berdoa sesuai agama masing-masing muka perlindungan dari entitas negatif ataupun energi negatif sekarang kita tarik nafas perlahan dari hidung perlahan tarik semua energi negatif positif kalau sudah keluarkan hembuskan perlahan juga dihitungan peran-rebi supaya kita memahas semua energi negatif dari dalam hidung yang ketiga dihitungan yang ketiga ketiga dihitungan seolah-olah kita mengeluarkan semua energi negatif kita tarik nafas perlahan hembuskan tarik nafas perlahan hembuskan tarik nafas perlahan hembuskan sudah menudupkan mata semuanya sekarang kita bayangkan ada badan aura seperti balun yang menunggu badan kita dan kita akan membersihkan badan aura setelah tujuh cakla utama terakhir tarik nafas perlahan menunggu kembuskan bayangkan ada sinar putih yang turun diatas dalam badan aura kita tidak bisa bayangkan rasakan bahwa itu dihitung atau perlahan aman mungkin ada bayangan seperti air atau bersihkan bayangkan semua badan kita dibersihkan setiap sentimeter persegi bersihkan saya dibersihkan kita yang tadinya mungkin baru kita kemeditasi ada kerak-kerak mulai terjikis mulai ada basahan hangat atau mungkin melihat cahaya apapun warnanya itu bayangkan supaya sudah berhasilkan dan kita mulai agak berasa ringan mungkin kita berasa hambat sekarang membayakan ada sinatitis yang sudah menegus badan awan kita dan ada di hubung-hubung kita di klon yang terkait dengan ilahi dengan kualitas dengan perkembangan dan yang mengelola alam semesta kita dan kita bayangkan kaya putih tadi membersihkan poncakra termasuk organ-organ di sekitar poncakra kita termasuk dari syarat-syarat otak kita dibersihkan mulai terasa agak ringan kepala kita bayangkan sinatitis turun lagi kotor acatra diantara dan mungkin ada yang beberapa orang merasakan kayak sensasi tertentu mungkin ada beberapa orang yang sudah selama ini merasakan sensasi tertentu semuanya tinggalkan saja saya bayangkan semua organ-organ di sekitar tetapi cakra juga dibersihkan termasuk juga mata di sekitar yang masih napati tadi turun lagi kotor cakra ke area terbakan supaya kita lebih berani speak up sekarang orang lebih dihargai kalau followernya banyak dan didengar bagaimana kalau cipta tahu kebenaran dan cipta berani untuk menarakan kebenaran ataupun cipta berani untuk jadi diri cipta yang otentik sudah tidak diatur atas orang selama itu tidak bertentangan dengan orang lain sedangkan semua organ-organ di sekitar kakrah juga dibersihkan sehingga mulai kelihatan ada warna kurang ada warna biru yang terang membayangkan tadi sinar budi turun lagi bersama pasaran yang tadi ke hat cakra untuk beberapa tidak hanya lelaki-laki yang mungkin waktu kecilnya tertekan diabaikan secara tidak sengaja oleh orang kurangnya punya trauma masa kecil atau pernah disakiti di di atau atau di tipu dan lain-lain tidak bayangkan sinar kita membersihkan par cakra kita dan orang-orang yang penas secara sengaja menyakiti penipu pengabaikan atau penolak untuk terutama yang punya inner child maklumi orang tua kita karena mereka juga tidak punya akses ilmu yang seperti zaman kita saham maklumi mereka mereka dilebutin siling dan semoga kita yang nanti akan menikah dan akan punya anak ada roh siling dan dalam hati katakan dalam hati aku layak dicintai dan mencintai aku layak menerima cinta yang terus dan memberikan cinta yang terus bayangkah sinar putih tadi turun lagi ke perut bagian atas ada sakra berwarna kuning mungkin tadinya bukan berwarna kuning mulai terlihat jelas mulai terlihat jelas kuning mulai terlihat jelas dan dia berputar dia berputar dengan aku bayangkan seluruh organ-organ di sekitar yang juga dibersihkan punya fungsi yang baik terutama untuk organ-organ terkait dengan percanaan untuk teman-teman yang merasa cemas terlalu khawatir dengan masa depan terlalu takut tidak berani jadi diri sendiri tidak berani tidak percaya diri katakan Tuhan memberikan aku sumber daya untuk bisa mengatasi masyarakatku lalu bayangkan sinaposi tadi turun lagi ke kakral kakral juga terkait dengan organ reprim juga terkait dengan seksualitas bayangkan yang tadi warna or yang tidak jelas warna kehitaman tidak dibersihkan termasuk organ-organ sekitarnya terutama teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum menikah tapi ada masalah dengan menstruasi yang kerempuan dilancarkan yang sudah menikah dan dilancarkan kita turun lagi ke cakra utama terakhir merah kehitaman mulai dibersihkan mulai terasa ada sesuatu dibersihkan dia membuat kita tetap survive dalam keadaan apapun kita memilih untuk tetap survive dalam keadaan apapun ujian apapun yang ada di depan kita tetap ekses bayangkan semua kotoran yang dari atas turun kalau diturunkan ke kaki kita ke telapak kaki kita mungkin ada sensasi tertentu dan pasangan kita bayangkan kotoran tadi semua energi tadi ketakutan kecemasan marah sedang semuanya dikeluarkan dari kelapa kaki kita dan turun ke lantai masuk ke bumi dan ucapkan terima kasih ke bumi karena sudah mau membina semua enak-enaknya sekarang bayangkan untuk teman-teman terutama yang benar-benar Kristen dan juga aku selalu bayangkan ada kehadiran malekat Mikhail malekat Michael dengan kebanggaan dan dia dia adalah pelindung kita dari kekuatan jangan beliau menjelaskan untuk teman-teman yang merasa punya bad karma ataupun kesalahan yang polanya sama tergulang-ulang dalam hati ucapkan yang beragama lain bisa disebut nama lain aku meminjinkan kau malekat Mikhail malekat Michael ataupun kesilapan yang saya sebut penyebutannya sesuaikan untuk memutus semua karma ataupun energi negatif yang dirikan orang lain aku bikin kau untuk memutus semua energi negatif dari orang lain ataupun dari diriku dan setelah ini aku menjadi orang dari dua yang bersih yang menyebarkan cinta kasih ke bumi aku hanya menarik orang yang baik aku hanya memberikan energi baik dan aku hanya menarik kebahagiaan terima kasih malaikat Mikhail sekarang teman-teman bayangkan orang-orang yang pernah teman-teman secara sengaja atau tidak jahat di abaikan atau mungkin teman-teman tidak sengaja membunuh atau kalau berbintaan maaf karena terus maafkan aku ya aku versi dulu itu tetap pencerahan semoga hidup jauh lebih baik sekarang bayangkan juga orang-orang yang pernah menyakiti kita secara sengaja atau tidak sengaja mengabaikan kita apapun yang membuat kita sakit masih ada rasa marah kalau mendengar namanya bayangkan wajah mereka dan ucapkan aku memaafkan dirimu karena aku mencintai jiwaku jiwaku bahagia bayangkan wajah mereka dihapus atau mereka hilang bayangkan wajah mereka dihapus ataupun mereka hilang dan kita kutus kondensi dengan orang-orang yang toksik sekarang bayangkan satu wajah lagi orang-orang yang pernah berbuat baik atau menjadi penolong kita kalau di paca istilahnya nobleman star orang-orang yang pernah membawa keberuntungan atau penolong kita bayangkan wajah mereka dan ucapkan terima kasih dengan tulus karena telah menjadi nobleman star teman-teman sekarang kita akan mencoba untuk mengaktifkan tertai cakra supaya kita lebih kita akan menarik nafas tiga perulangan teman-teman saat menarik nafas bayangkan ada pergerakan atau rasakan dari solar plexus bagian atas ke tertai cakra ke dahil kalau dihembuskan nafasnya bayangkan itu membuka tertai cakra kita mulai tarik nafas tarik sampai tertai cakra terbuskan tarik nafas lagi terbuskan tarik nafas lagi terbuskan orang bayangkan ada sinar sangat terang sinar sangat terang seperti di lampu panggung konser musik ada sinar sangat terang di dahi kita lalu ada lubang di situ dan kita melihat diri kita dari belakang melihat punggung kita sedang meditasi bayangkan aku dia berdiri lalu berjalan berjalan dengan lebih ringan karena sudah grounding cleansing dia berjalan lebih ringan mungkin pelan-pelan mulai senyum mengamati sekitar lalu di depan sana ada hamparan salju ada bukit hijau segar dengan rumput-rumputnya mungkin ada pasir berwarna pink ataupun putih sangat bersih teman-teman melihat ada lingkaran besar dalam lingkaran epil apa yang bisa menyayangkan apa yang kita terlihat dari kakakra biasanya bisa tercapai bisa muncul kita ikhlas kepada Tuhan sekarang teman-teman bayangkan kakinya melangkah masuk lingkaran bumi tadi ambil posisi untuk menyebayarkan saja dan kita disini saatnya kita berbuka manifestasi teman-teman pilih satu manifestasi yang terjadi bisa membuka segalanya mungkin dengan permukaan mungkin dengan naik jabatan mungkin dengan banyak lagi uang kita bisa sukses kita kenal dan lain-lain kita akan teman-teman bayangkan seperti melihat dalam tentang diri kita secara detail rasakan ada apa saja ada siapa saja merasakan untuk yang memang agak sulit membayangkan juga yang dirasakan saja rasaannya mungkin ada bau wangi bunga bau wangi harum parfum makanan bau ruangan yang wangi ataupun ada suara-suara suara kering Tuhan ucapan selamat kebutuhan dan lain-lain bayangkan visualisasi belum bisa visualisasi gunakan indera lainnya atau empat indera lainnya untuk merasakan mendengarkan ya kan saya beri waktu satu menit untuk membayangkan ataupun merasakan manifestasi teman-teman bayangkan itu sudah terjadi dalam itu tidak saja ada teman-teman tidak saja ada aku tapi ada orang-orang yang turut bergembira saat manifestasi kita sudah terjadi teman-teman mulai senyum keindahnya kalau sudah terjadi lihatkan apa yang teman-teman rasakan ikhlaskan nanti harus kembali diikhlaskan tidak ada untuk melepaskan tidak ada kemerlepatan pada apapun yang kita punya kita yakin Tuhan akan bisa ada kempat kita tidak bisa tidak harus berhasil dengan biarkan Tuhan yang bekerja menggerakkan orang-orang mewujudkan kejadian-kejadian perangkai kejadian-kejadian yang akhirnya kita mendapatkan kemerlepatan kita harus berpercaya kepada Tuhan kemudian saat kita memesan barang kekuatan kita yakin barang kita sampai apalagi kepada Tuhan yang menciptakan kita yang tahu movement-nya kita kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan ikhlaskan, kita lepas, tidak ada kemerdekatan pada apapun yang kita minta, belajar untuk detachment, belajar untuk berserah diri ke Tuhan 100%. Terima kasih. 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 suaranya jelas atau enggak ya banyak kan bilang jelas ya oke bagaimana teman-teman ada yang baru mau ya nanti saya rekam ya untuk yang baru gabung ya saya akan rekam semoga bermanfaat ya untuk semua yang hadir disini jadi untuk bonus saya kirim ke email baik yang hadir saat ini ataupun enggak hadir saya kirim ke email karena apa namanya ya jadi silahkan yang mau berbagi silahkan yang mau berbagi kesan silahkan ya nanti akan saya rekam ya Alhamdulillah lebih long untuk yang baru pertama kali gabung mungkin yang mau berbagi kesan ya terima kasih Mbak Niken dan Astri Karolin Mati Anu Ani medansi yang beda karena harus back and forth sadar sekitar oke enteng ya terima kasih jadi untuk bonus akan saya kirim akan saya kirim ya melalui email melalui email baik yang hadir ataupun tidak ikut disini semoga bermanfaat ya jadi kurang lebih seperti itu oh ya energi energi bulanan gak saya gini sebenarnya energi bulanan itu adalah energi yang saya banget gitu ya saya saya menggunakan energi bulanan tadinya untuk saya pribadi tapi banyak yang pengen ya Molekut Michael St. Michael terasa di kaki ya bagus jadi sebenarnya gini saya gak ngatur-ngatur orang untuk follow akun apapun asal selaras dengan saya gitu ya di leher sempat tegang sendawa ya kalau sendawa atau keluar sesuatu dari bagian bawah dikeluarin aja karena itu energi negatif oh ya Revan merinding dibandingkan webinar offline hampir muntah muntahnya keluarin aja ya muntah atau apapun itu keluarin ada satu peserta waktu itu workshop workshop manifestasi itu keluar dia langsung ke belakang ke toilet ya keluarin aja moga-moga yang ada inner child wound dan segala macem ya sudah mulai keluar mungkin gak gak harus sekali ini kalau butuh ke psikolog silahkan ke psikolog ya saya lebih percaya kita itu holistik kalau sakitnya di badan ke dokter kalau sakitnya di apa yang terkait dengan psikolog ya ke psikolog gak hanya dengan meditasi aja gitu rasanya panas saat berbakangan tangan terakhir ya bagus julia julia chief ya lapak tangan hangat lagi di depan kakbah ya insyaallah ya tari ya umroh ataupun haji ya untuk nunu ya karena energinya bagus nih masih ada beberapa menit teman-teman yang mau nanya silahkan ya untuk bonus saya berikan melalui email karena mesti dijelasin nanti kalau sekarang agak pusing gitu ya harus dijelaskan bagaimana caranya ya jadi saya akan kasih bonus bagaimana kita lebih lebih percaya diri menghadapi gak hanya tahun 2024 tapi periode 9 kayak gitu ya giyo damai dan plong ya oke pusing yang pusing nanti dibersihin aja ya untuk cita cita ya miliana menyenangkan sekaligus haru bisa diulang lagi nanti kalau sudah silahkan yang mau live silahkan ya ini cuma sampai satu jam aja kalau yang mau tanya silahkan sekarang badan seperti bergoyang pak yohanes ya di tembagapura di papua ya tanding ada tes sensasi gak apa-apa ya untuk mbak ike kemungkinan ya kemungkinan tetai cakranya mulai diaktifkan atau mulai dibuka ya mbak ike biarin aja jadi tetai cakra kebuka bukan takut jangan takut akan melihat yang penampakan lain sebenarnya kita bisa bilang saya hanya melihat yang bagus-bagus melihat yang bagus kayak vision misalnya kayak seolah-olah ya ini benar atau enggak kan kita gak tahu ya tapi kayak kita melihat malaikat Mikael misalnya kayak gitu ya malaikat Michael saya Michael misalnya kayak gitu kayak mungkin ada beberapa yang melihat pedangnya dan segala macem ya ya yang perisainya chiefnya dibuka silahkan ditutup ya silahkan ditutup yang chief tadi udah kasih energi terima kasih sekarang perisainya boleh ditutup untuk teman-teman yang non chief juga gak apa-apa kalau mau keluar rumah biasakan untuk berdoa sesuai agama masing-masing bayangkan kita tadi kayak ada cahaya dan itu membuat balon melindungi kita jadi dalam misalnya kayak kuat dengan kuasa Tuhan kuasa Allah kalau di Islam ada kan doanya ya kita minta Tuhan untuk melindungi kita dari kita keluar rumah sampai kita balik ke rumah karena kita gak tahu ya misalnya kita terpapar 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 energi negatif ya terpapar energi negatif dari orang dari bos dari kolega atau mungkin ada yang ngirim-ngirim negatif itu kita bisa silahkan yang mau live gak usah izin ya gak usah izin ya oke melihat kolam koi kolam koi bagus untuk Mbak Ratih oke ada yang mau nanya kalau enggak saya akan tutup ya semoga bermanfaat ya nanti tanggal 4 Februari ada aktifasi 10 Februari juga ada aktifasi terkait kemakmuran ya saya akan kirim bonusnya baik yang hadir ataupun tidak hadir jangan khawatir yang sudah isi formulir saya kirim saat medisasi melihat ada kucing putih gak apa-apa biarin aja ya oke terima kasih teman-teman kalau tidak ada pertanyaan saya akan tutup semoga bermanfaat nanti kalau sudah ini saya akan apa saya posting ya di Youtube saya boleh dicoba kalau ada dengan batu kristal gak apa-apa maksudnya gimana Revan boleh dengan batu kristal jadi kalau pakai batu kristal itu kalau kita ingin mendapatkan manfaat di kiri ya dan itu gak gak selalu setiap saat sama ya gak selalu setiap saat sama tergantung kebutuhan kita misalnya dulu saya butuhnya citrin sekarang butuhnya beda lagi kayak gitu ya kita yang tahu apa yang saat ini kita butuhkan kayak gitu ya ada yang mau tanya lagi terima kasih Mbak Indah ada yang mau tanya lagi ya teman-teman karena sekarang ini jamannya spiritualitas saya harap teman-teman apa namanya lebih aktifkan terkait cakra jadi kalau mau follow follow lah yang sesuai jangan follow yang agak aneh-aneh atau cenderung food saya juga akan bilang gak semua yang saya ucapkan benar jadi juga teman-teman jangan telan mentah-mentah omongan saya kalau mentor-mentor spiritual saya semuanya bilang gitu jangan telan mentah-mentah omongan gue jadi mesti disaring sesuai dengan karena mentor-mentor saya kebanyakan kan Chinese dan Buddhis Tibetan ya jadi saya akan menyaring sesuai dengan ajaran agama saya seperti itu dan teman-teman juga bisa seperti itu mentor saya itu justru yang Jawa Muslim cuma satu yang di awal yang setelahnya malah Chinese Buddhis Tibetan tapi saya juga menyaring juga yang sesuai dengan saya dan mentor-mentor saya selalu bilang gitu sama seperti ucapan saya gak semuanya bisa ditelan mentah-mentah karena spiritualitas itu sesuai dengan jiwa jiwa masing-masing ya dengan akar jiwa masing-masing ada yang mungkin berjaya inkarnasi mungkin past life-nya beda-beda silahkan diikutin jadi sebenarnya kalau di agama Samawi Islam dan Kristen itu gak ada istilah inkarnasi di agama lain ada tapi gini ada mungkin yang merasakan yang merasakan atau mengalami beda lagi terserah masing-masing dengan keyakinannya masing-masing terus juga apa namanya fungsi tahu past life itu adalah untuk tahu karma yang terburu kita apa dan kita penuhi di kehidupan saat ini kalau misalnya percaya kalau gak percaya juga gak apa-apa kalau memang ada karena semua orang ada jadi jangan terlalu narik kejauhan ada apa namanya anak-anak generasi Z yang tertarik dengan spiritualitas ditelan mentah-mentah lalu narik jauh banget oh dulu saya adalah sebelum jadi manusia apa dah segala macam ada di planet mana itu agak terlalu-lalu ya kita tujuannya hanya ingin punya kesadaran siapa diri kita apa misi yang ingin kita penuhi di saat ini itu jadi istri istri yang baik atau suami yang baik atau kalau seperti saya ya saya membawa kesadaran bukan hanya ngebaca punggung hangat bagus ya untuk dia mungkin mulai apa kundalini mulai-mulai mulai naik ya kalau untuk untuk merasakan di kiri kalau untuk memberi saya juga kan ingin memberi ya saya memberi apa kompesioner ke peserta hari ini saya pakai kanan gitu jadi saya pakai kiri dan kanan untuk Cita ya tadi saya sudah jelaskan kalau mau keluar rumah berdoa sesuai agama ataupun keyakinan masing-masing minta doa untuk dilindungi dan buat warisai ya buat warisai minta dilindungkan dilindungi dari awal kita keluar rumah sampai kita balik jangan terlalu galau makanya ikutin mentor spiritual yang jangan aneh-aneh gitu ya kalau muslim ya sholat kalau bukan muslim yang gak usah sholat jangan yang gak perlu sholat dan segala macam kalau muslim ya jadilah muslim yang benar-benar muslim walaupun terus spiritual jadi apapun agamanya kita bisa tetap spiritual ya gak harus meninggalkan agama oke ada pertanyaan lain ya untuk yang lain biasakan untuk membuat perisai sebelum pergi dari rumah ya seperti itu yang punggungnya hangat mungkin sudah mulai kundalininya mulai diaktifkan ya jangan terlalu panik kemarin ada yang nanya apa namanya heart chakra-nya kayak berat itu mungkin sedang dibuka atau kundalininya ini kundalini kalau naik itu kita akan agak berat kalau belum siap jadi yang terutama adalah kita mesti memaafkan orang ya memaafkan orang ataupun apapun itu ya kita mesti juga mencintai diri menerima diri kadang-kadang kita bisa memaafkan orang tapi kita gak bisa kita masih sulit memaafkan diri kita oke sudah hampir jam 9 ya teman-teman terima kasih banyak kalau gak ada pertanyaan akan saya tutup ya ya semoga Tuhan dan Tuhan dan malaikat melindungi kita dan memberkati kita dan juga Indonesia juga bumi dan juga bumi serta semesta terima kasih banyak ya semoga ke depannya kita mau masuk tahun naga kayu bagus terutama juga mau masuk periode 9 untuk perempuan-perempuan ini saatnya untuk memoles diri bukan hanya fisik ya tapi juga memoles kompetensi memoles jiwa kita lebih baik kalau bisa lebih glowing banget ya terima kasih banyak kalau gak ada pertanyaan saya tutup ya selamat menyambut tahun baru untuk yang teman-teman keturunan Tiongha selamat menyambut tahun baru China dan semoga bisa lebih bahagia untuk semuanya juga lebih bahagia sending love and light terima kasih semuanya terima kasih Cihasni Ciliza dan lain-lain terima kasih banyak saya tutup ya terima kasih Mbak Sari terima kasih semuanya terima kasih makasih Mbak Sari terima kasih Mbak Sari sampai ketemu teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Sari semoga apa yang dimanifestasikan tercapai amin terima kasih terima kasih Terima kasih